Pemirsa berpuasa menjadi kewajiban umat muslim di seluruh dunia. Tahun ini adalah tahun kedua umat muslim menjalankan ibadah suci Ramadan di tengah pandemi. Lalu bagaimana tips berpuasa sehat menjaga asupan nutrisi dan gizi yang tepat di masa pandemi? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat muslim di seluruh dunia wajib menjalankan ibadah puasa. Umat muslim diharuskan menjaga lapar, haus, dan juga pembatal puasa lainnya dari subuh hingga matahari terbenam selama satu bulan lamanya. Lalu bagaimana menjaga gizi di tengah menjalankan ibadah puasa agar tetap asupan terjaga? Mengetahui jawaban ini saya sudah berjanjian dengan ahli gizi. Sebelum matahari terbenam, langsung aja kita cari tahu. Nah, pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan ahli gizi dari dokter Tan Sotien. Sehat dok? Alhamdulillah mas, dengan senang kelihatannya begitu. Dok, ada nggak sih tips yang bisa dibagikan untuk mungkin teman-teman kita yang berpuasa di rumah? Supaya tetap berenergi walaupun di tengah pandemi seperti ini? Oh iya dong, orang puasa itu kan suatu hal yang bagus banget ya. Karena puasa kita adalah puasa yang sifatnya puasa religius, spiritual. Beda dengan puasa-puasa orang yang cuma sekedar pengen kurus ya kan? Nah, jadi pokok yang pertama ketika kita memulai puasa adalah kita mempunyai sahur yang bermutu. Apa sih sahur yang bermutu? Sahur yang bermutu itu bukan cuma sekedar keluar dari kaleng, keluar dari toples. Biasa kan orang Indonesia masuk minggu kedua, mulai, males gitu kan ya. Lalu kemudian juga ada orang yang puasanya itu cuma sekedar memperhatikan karbohidrat. Begitu ketakutannya kelaparan. Oke. Nah, nasi ya segunung ya. Mie instannya kalau perlu dua bungkus ya kan? Yang penting kenyang seharian. Yang penting kenyang gitu. Udah kayak onta dijejel perutnya gitu kan ya. Minum sampai kembung gitu kan ya. Enggak, enggak begitu. Kita punya puasa yang jauh lebih sopan. Jadi, puasa itu alangkah baiknya kalau kalian juga bisa merujuk kepada konsep isi piringku. Konsepnya yang paling bagus adalah konsep isi piringku. Nah, ini sudah ditentukan secara begamblang dan bagus banget. Menjadi suatu rilis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekali lagi, yang namanya tradisi biasanya mengalahkan esensi ya. Jadi, esensinya adalah ini adalah konsep visual tentang pembagian bahan makanan. Bukan kalori ya. Bukan makronutrien. Jadi, kalau Anda bisa lihat di sini, enggak ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak. Enggak ada. Tetapi, di sini ada pembagian separoh dari piring Anda isinya sayur dan buah. Banyak orang mengatakan ketika sahur, Dok, kalau saya makan sayur dan buah, lemes atau dok? Salah banget. Salah ternyata. Salah. Justru kalau kamu makan sayur dan buah, maka apapun yang kamu makan, itu akan dicengkram lebih lama. Karena sayur dan buah itu tinggi serat. Alangkah baiknya kalau tajil juga sesuatu yang anget. Tapi bukan teh manis. Sebab teh manis itu akhirnya membuat kita menjadi kayak kejebak. Sebab apa? Berbuka adalah prinsipnya adalah rehidrasi. So, badan kita udah 12 jam lebih enggak dapat air. Rehidrasi. Kalau kamu pakai teh, pakai kopi, kelihatannya nikmat. Tetapi itu membuat Anda melakukan penambah proses namanya diuretik. Diuresis. Artinya justru air yang ada di dalam badan itu keluar banyak banget. Oke. Dok, bicara soal moto, berbuka lah dengan yang manis tadi. Bukannya itu iklan. Itu iklan. Yang ada dekat tenda-tendanya warta. Tapi kan akhirnya menjadi salah satu tagline yang ada di benak masyarakat Indonesia. Dan akhirnya menjadi kebiasaan dok. Nah, mungkin ini bisa meluruskan. Salah satu yang bisa jadi alternatif untuk berbuka. Tadi kan dokter bilang juga buah. Yes. Rasa manisnya dapat, enaknya dapat, salatnya dapat. Buah apa yang paling cocok untuk... Pernah dengar buah lontar? Lontar pernah? Iya, buah lontar. Orang cuman mengatakan si wawan. Ya, itu tetangga saudara misannya dari kurma. Saudara misan, ya kan? Jadi itu adalah keluarga Palma. Jadi makanya disebutnya sunnah nabi, kan? Jadi dimanapun kalian berada, berpuasa lah. Tapi berbukalah dengan apa yang ada secara lokal mudah didapatkan. Itu keren banget gitu loh ya. Kita punya kelapa, kita punya buah lontar. So, it's so easy. Oke dok, seru banget percangkalan ya. Terima kasih banyak sudah memberikan tips untuk teman-teman yang berpuasa. Dok, kalau tadi dokter sudah memberi tips. Pasti juga kita ada yang perlu diperhatikan oleh teman-teman kita yang puasa di luar. Jadi kita lihat dulu. Ini dia catatannya. Pemirsa, ada sejumlah hal yang harus Anda ketahui untuk menjaga gizi saat berpuasa. Yang pertama, pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik dengan banyak minum pada saat sahur dan berbuka. Yang kedua, hindari makanan cepat saji dan pastikan bahan pangan yang Anda makan segar. Yang ketiga, betasi konsumsi garam dan gula Anda pada batas wajar. Dan yang paling penting, jangan lewatkan sahur ya. Berpuasa adalah salah satu ibadah yang wajib dijalankan oleh umat muslim pada bulan Ramadan. Sejatinya berpuasa bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi bagaimana kita memaknainya untuk tetap mengontrol diri dan juga tetap rendah hati. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang melaksanakannya. Bersama juru kamera Alfian Prayudi dan Eko Miyadi, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.